Berarti sampai kita ya gara-gara berproses gitu Mbak Sindi itu Sebenarnya Istimewa lah menurut gue Karena datang tak diundang Tiba-tiba tegel Artinya ya Aku menang tiba-tiba tegel Wah ini luar biasa sekali Harus apa ya Diapresiasi ya Akhirnya aku apresiasi Gelem gak jadi Gono-gono wilah pokoknya Iya gelem Langsung sikat Pokoknya penak melak aku Terus tahun 2017 Selanjut 2018 Eh 2017 tadi ya Di tahun itu banyak projek-projek Banyak banget yang bisa aku sebutkan Satu persatu Langsung ke lagu Numpak Ereking Itu tahun 2017 Mas Itu sampai dibuat di Instagram TikTok banyak banget itu Numpak Nah itu sampai anakku Sampai saya kelek Kerungu lagu itu Mesti juga Waktu itu Naila belum ada ya Anakku si Naila Itu tahun 2017 Itu tahun 2017 Lagu itu sebenarnya Itu hanya request aja Mas Request dari komunitas-komunitas Ereking Memang sebelumnya bikin CB juga Jadi memang Dia dikatakan Spesialis lagu-lagu jingle Sih enggak ya Cuma banyak Nggak ada lagu-lagu jingle Mulai Vespa Apa Mio Tadak Bengek Ya Wah iya Yang ikut Itu lagu pesenan Dari komunitas Ereking Nusantara ya YRKI atau Apolali Setelah di Upload di Youtube Itu dalam waktu Seminggu Lihat nggak salah Itu udah Sampai 300 ribu Viewer Viral itu Terus Masih di tahun yang sama Udah Mas Zodik tiba-tiba Ngabarin Cak lagu ini Apa Lagi dibawakan Di tiktok Karunin Instagram Rami buat challenge Segala macam Nggak percaya Aku cek Wah ternyata Rwame itu Awal-awal Tahun 2018 Tahun 2018 Dari situ Yang Nggak tahu Ada angin apa Bersyukur sekali Mas ya Apa ya Tengah Karir puncak Seniman Atau pencipta lagu Penulis lagu itu Di saat Karyanya itu Di Apresiasi Atau dilihat Didengar Banyak orang Itu apa ya Suatu Kebanggaan Tak ternilai Menurutku Dari situ Aku sangat merasa Bersyukur Artinya Kerja kerasku Selama ini Nggak sia-sia Membuahkan hasil Bayangkan Dari tahun 1996 Sampai Tahun 2017 18 18 Itu Berarti Pirang tahun Mas Kira-kira Nak diteng Walu Sama 6 Walu Tambah Papat 12 tahun 2018 2018 Ditambah Papat Rolikur Berarti Rolikur tahun Berjuang dari nol Ya ini Syukur bisa Jadi Apa Buat generasi Muda Untuk junior Junior yang senior Nggak usah dibahas Jadi artinya Karya itu Yang penting Kita Berkarya itu Harus dengan jujur Tulus Jangan berharap Apa-apa Kadang Suka Apa ya Kalau kita terlalu Berharap dengan karya itu Kadang sakit hati Jadi lebih baik Mengalir aja Jadi biar terserah Dewi Fortuna Tadi karya ini Mau Gimana Tuhan lah ya Terserah Gusti Allah Kalau Memang lagu ini Jadi rezeki Alhamdulillah Nggak ya Nggak apa-apa Jadi tetap Berkarya terus aja Nggak usah Wah Harus Meledak Harus Nggak harus ya Berkarya itu Apa ya Itu bonus lah Menurutku ya Kalau ngetop itu bonus Yang penting berkarya terus aja Kayak Senor-senor kita Mas Almaru Mas Didi Gitu kan Dia dari tahun berapa Itu ya Dari tahun jebat lah Tapi mereka ya berkarya Ya ngalir Jujur Gitu ya Nggak berharap apa-apa Lek Kerjik ini Alhamdulillah Nggak ya Tetap berkarya Terus lagu Jadi kan juga Sering nulis lagu Terus lihat di Youtube-nya juga Ada lagu-lagu Yang nuansan itu Kental dengan Jawa banget Itu biasanya Itu wangsit Ini sokongan Mas Oh yang di Youtube Pancar Rikad ya Itu Kental bukan karyaku Aku hanya mengaran semen Ada karya anak Sini isi solo Di area Gali Itu Ya kebetulan dia Punya talent Bagus Terus ada namanya Mas Tricil Mas Tricil itu Gendang dari Plura Geropokan Plura Waktu itu datang Tak suruh datang ke Jakarta Mas Kapan main ke Jakarta Akhirnya main di Jakarta Terus dia Ngasih tau Ini mas Ada penyanyi Lagunya apa Ada lereng lawu Segala macem Ya mas go Terus Bulan berikutnya Dibawa ke Jakarta Terus aku produksi Itu Ya gak ada wangsit Cuma feeling aja Anak ini kok berpotensi Akhirnya digoreng Jakarta Ya Alhamdulillah Responnya bagus itu Lumayan Terus Melanjut ke yang viral tadi Tahun 2018 Sama 2019 Alhamdulillah lagu itu Mas Masuk Nominasi terus Berturut-turut Dari Yang dari Indonesia Ramayaman CTV Itu kan ada dua Apa nominasi ya Anugrah Dangdut Indonesia Ama Ida Apa yang Ida itu Indonesia Dangdut World Itu masuk semua Ya sangat Tambah Senang manah Tambah bersyukur lah Karena Aku kan wangkondeser Terus karyanya bisa Dimasukkan Itu aduh Kayak ngimpi apa Sampai Dibikinin acara Main Desire itu Selama tiga bulan Acara Rx King gitu Terus tahun berikutnya Saya diundang ke Perusahaan Yamaha Untuk diawancara Langsung ke pabriknya Orang Jepang dateng Pulang Gak ada Rx King Gak ada Berikutnya tak ada Siapa Niki Niki Wah Sekolah berat Aku butuhnya mentah Ya soalnya dipotor Rx Aku jarang mentah ya Akhirnya pak mentah ya Lanjut Lanjut 2018 itu mas ya 18-19 Itu masuk nominasi Berturut-turut Saya diundang terus Itu dari MNC TV Ke Indusiar Terus yang baru ini juga Dapat nominasi lagi Apa ini mas lagunya? Lagunya Alon-Alon Way Yang Artisnya Mbak Fitri Carlina Sudah bisa dinikmati? Sudah bisa Itu ikut labelnya Naga Suara Memang gak di labelku sendiri itu Memang Publishingnya sana Diproduksi Naga Suara Dia sering buat soundtrack FTV Apa gitu Sering Sering Apa mas Alon-Alon Way Mungkin disini Gak terlalu populer ya Coba nyanyikan Sepenggal aja Cuplikan Alon-Alon Way Ojo Kesusu Ada kata-kata Kesusu aku dulu Lali Tapi ada kesusu Saking ngakai lagu Itu masuk Ya sampai sekarang ini Aku menikmati Itu apa Menikmati karya-karya aku Itu Ini ada proyek baru lagi Proyek yang baru Ada sih bocorannya Ini mudah-mudahan jadi ya Sudah aku garap sih Ini Ada proyek dari Pelangi Record Sama GB Record Single terbaru lah Tapi belum Oh gak lama lagi Nanti akan tayang Yang jelas lagunya Pasto Tapi dirilis Ulang Apa Ditaruh ulang lah ya Dengan versi Yang lebih kekinian Lagunya Pasto Sudah tayang Itu soundtrack juga mas Soundtrack Apa jendela SMP Atau apa filmnya Cuma aku bikin Yang versi yang berbeda Nanti Mereka yang produksi Aku cuma Pimpinan produksi saja Ini saya ngobrol dengan pimpinan Terus tadi juga sempat disinggung Mengenai Lord Didi Kempat Atau Mas Didi Kempat Sedikit jalan singgung Sosok Mas Didi Kempat Untuk Mas Pancal itu seperti apa Mas Didi Kempat Mas Didi Kempat Mas Didi Kempat Aku pertama kenal itu Tahun 2004 Waktu itu di PSD Kebetulan yang Studio yang aku tinggalin Yang tadi sempat dipas Di awal-awal ya Yang sebelum Sebelum kecepat Sebelum kejadian Jogja Di Kempat Jogja Itu sebelumnya Memang aku udah Di studio PSD Disitu kan Disitu rumah produksi Milik Pak O.C. Kaligis Kebetulan Istrinya hobi nyanyi kan Terus nyeluk Mas Didi Ada almarhum Siapa Mas Hendrik Mas Hendrik RS Itu Salah satu orang terdekatnya Mas Didi Untuk berkarir Asli Sototigo Nama grupnya Dulu Gendis Waktu di Suriname Itu kan Mas Gendis Ngundang Mas Didi Waktu itu Bikin single Eh dua lagu Cinta di pabrik Mas Didi Itu orangnya Low profile Yang jelas ya Banyak ilmu Banyak pengalaman Tapi orangnya Apa ya Jawani Low profile Enak Bersahabat Pokoknya Gak bisa di ucapkan Satu persatulah Pokoknya seribu pujian Gak cukup Enak wang Memang Bukan memuji Memang Aku dewe ngalami Gitu Dekat Mas Didi Itu Bersaja Sosoknya Terus help Menciptakan Karya lagu Luar biasa Fenomenah Ambiar Di tahun 2019 Memang itu Sudah menjadi Mas Didi Untuk seperti itu Ya layak Menurutku ya Mas Didi Untuk predikat Itu Dengan karirnya Seperti itu Bukan Artinya Wah ini Serta-merta Atau kebetulan Memang 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 Dia itu Seseorang Yang gigi Ya terlepas Dia hoki Memang Dia itu Memang Layak Artinya Dia punya Kemampuan Untuk Mencapai Itu Layak Artinya Memang Dia Mendapatkan Itu Bukan wajar Tapi memang Kerja kerasnya Memang Panjang Yang itu Patut Ditiru Bukan Yang tiba-tiba Ngetop Kayak orang-orang Sekarang Kan banyak Anak-anak Sekarang Yang tiba-tiba Tenggelak Muncur Tiba-tiba Hilang Tiba-tiba Tiba-tiba Tenggara Diundang Udah langkung Ya ya Mas Lunggara Ditergai Keawet Mas Didi Ini kan Sepanjang Masa Artinya Sebelum Ambiar Itu Dulu Beliau Sudah Ngetop Sudah Sangar Sudah Legend Selopun Beliau Sudah Kemana-mana Sudah Keliling Dunia Ya mungkin Aku sendiri Tidak tahu Artinya Diceritakan Dengan Mas Hendrik Mas Hendrik Ini Sahabat Dekatnya Mas Hendrik RS Yang Membawa Ke Surinamo Waktu itu Jadi Sudah Ngetop Di Manca Negara Ternyata Mas Didi Itu Ya Kalau Sekarang Ngetop Itu Ya Dulu Sudah Internasional Orang Itu Luar Biasa Tapi Ditambah Ini Itu Ya Salut Lah Bapak Beliau Semoga Beliau Damai Di Sisinya Amin Salut Bapak Mas Didi Dan Begitu juga Dengan Mas Panca Perjuangannya Juga Mulai dari Nul Putus Kendang Wesokot Rontong Akhirnya Akhirnya Bergerilya Ngamen Jakarta Jogja Dan Sebagainya Akhirnya Bisa Dengan Tangan Dinginya Menggandeng Banyak Artis Dengan Karya-karyanya Panjir Ini juga Hebat Alhamdulillah Kembali Sedikit Tambahan Buat Mas Didi Rambut Boleh Aku Sendiri Banyak Belajar Karo Mas Didi Mas Didi Selain Sosoknya Tapi Mahir Dalam Menulis Lagu Dan Menulis Not Luar Biasa Salud Sampai Beberapa Laguku Ada Yang Mirip Karena Memang Fan Mas Mas Didi Terakhir Aku Sempat Bikin Project Belum Lama Yang Tentang Memerangi Rokok Ilegal Itu Dari Pia Jukai Pia Jukai Mas Tolong Bisa Mas Didi Untuk Bisa Lagu Yang Apa Itu Ditemulah Wak Nenaninu Nenananinu Nenanah Itu Ditranslate Untuk jadi Single Memerangi Apa Rokok Legal Itu bisa dibuka Di Youtube Ada Projek itu Terus Yang terakhir Pas ada Nominasi Lagu Terampir 2019 Itu Kebetulan Laguku Ada Juga Lagunya Mas Didi Laguku Mas Itu Ketemu Kita ketemu Di MNC TV Itu Ngobrol Panjang Lebar Beliau Cerita Tentang Masa Lalunya Terus Ngasih Motivasi Gitu Ya Setelah Itu Tidak Ketemu Lagi Ya Apa Kelangan Sebenarnya Ya Semoga Tau Lagi mana Semoga Mas Didi Disana Tetap Ambiar Dengan Sobat Ambiar Terus Sosok Mas Di Hadapan Panca Rekat Atau Di Mata Panca Rekat Kalau Untuk Sosok Sendiri Mas Didi Ini Banyak Yang Bisa Diambil Khususnya Untuk Seniman Yang Bergerak Di Musik Banyak Mas Itu Saya Bisa Sebutkan Satu Persatu Banyak Yang Bisa Dicontoh Ditiru Mungkin Bisa Semuanya Kalau Lihat Dari Karya Karyanya Kan Melegenda Karya Yang Bakal Punah Sepanjang Masa Itu Karir Tertingginya Seniman Kayak Mas Didi Khususnya Di Musik Karir Paling Puncak Belum Tentu Semua Pencipta Lagu Atau Penyanyi Itu Bisa Karirnya Setinggi Mas Didi Mungkin Bisa 1001 Bahkan 1001 Mungkin Mas Didi Sangat Di hati Masyarakat Apalagi Warga Solo Ada Stasiun Balapan Ada Terton Adil Hampir Setiap Daerah Ada Karyanya Beliau Pak Tuti Hacemi Jempol Orang Atas Mas Lumpuk Gak Gak Karena Memang Luar Biasa Karya Karya Beliau Terus Itu Jangan Ngefans Terus Mendengar Cerita Mendengar Kabar Bahwasannya Mas Didi Kempat Sedol Itu Itu Sempat Gak Percaya Karena Memang Gak Ada Tanda Tanda Mas Maksudnya Bukan Seng Loro Sakit Sakitan Gitu Karena Pas ketemu Terakhir Itu Jaraknya Gak Lama Sekitar Dua Minggu Dua Minggu Yang Lalu Gak Mas Masih Ada Itu Aku Video Di Facebook Aku Live Di Facebook Ngobrol Enak Rokok Gera Rokok 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 Enak Gak Ada Tanda Memang Punya Asma Memang Lek Dia Ngomong Aku Lek Nyanyi Saya Serah Kewat Swichal Aku Paling Nyanyi Rokok Lagu Sisa Paling Rokok Rokok Lagu Paling Banter Aku Lek Bih Aku Nanyi Pisa Kewat Album Terus Apa Sehingga Yang penting Awak Berkarya Terus Waktu Itu Pesan Pesannya Gitu Nanti Akan Menemui Sendiri Artinya Lagu Itu Punya Nyawa Mas Kata Beliau Dia Nanti Akan Mencari Tempatnya Sendiri Mencari Rezekinya Sendiri Mencari Makomnya Sendiri Jadi Dikawal Terus Saja Berkarya Terus Berhenti Siap Mas Didik Pesan Beliau Ini Wah Luar Biasa Perlu Dilakoni Tidak Cuma Tak Rungok Noda Tapi Harus Tak Jalan Sosoknya Itulah Enak Sosoknya 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 Walaupun Saya Tadi Sudah Akrab Dengan Jenengan Ngobrol Rung Ngeti Jenengan Asli Oke Bukan Itu Nama Keren Aja Nama Panggilan Akrab Nama Aslinya Iswanto Terdiri Dari Tujuh Huruf I S W A Nt Oh Mas Ada Pesan Untuk Durur-durur Yang Selalu Setia Dengan Potsi Andu Pesannya Untuk Di Pandemi Ini Kan Ya Tetap Harus Jaga Kesehatan Kemana-mana Bawa Masker Ini Aku Tidak Pakai Masker Saya Rasa Dilingkungan Aman Tapi Kalau Keluar Aku Pakai Masker Ada Maskernya Di situ Tidak Perutak Tunjukkan Jaga Kesehatan Tetap Apa Menjalankan Ibadah Bagi Yang Mau Ibadah Kalau Tidak Mau Tidak 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 Terus Untuk Posi Andu Apa Mas Isare Pelayanan Dagelan Lain Rezeki Boleh Undang Undang Pesannya Itu Harum Mampir Pak So Tidak Apa Mas Mas Dengan Promosi Pak Sini Bayar Mas Katanya Ini Ada Project Single Yang Oh Ya Single Saya Sendiri Itu Sebenarnya Single Paksaan Maksudnya Paksaan Itu Niatnya Mau Jual Lagu Tapi Si Pihak Produsernya Itu Malah Pengennya Aku Diwis Enggak Pak Ya Dengan Senang Hati Aku Niatnya Pengen Ada Lagu Tapi Dipaksa Untuk Membawakan Waktu Pak Lagunya Aja Artis Yang Lain Aja Terus Sampai Nanyi Sekalian Aku Nanyi Males Pak Lebih Oke Lah Minat Bernyanyi Itu Berkurang Itu Awalnya Terus Akhirnya Yowes Tak Terimuai Tawaran Itu Judul Lagunya Itu Asli Bahasanya Jauh Judul Lagu Rapena Kan Tapi Yang Dikeluarkan Sementara Pakai Versi Bahasa Indonesia Lagu Gagak Enak Sudah Bisa Dinikmati Di Youtube Channel GP Record Sudah Ada Digital Store Spotify Di Apa iTunes Pokoknya Bisa Dinikmati Digital Store RBT Juga Udah Ada Bisa Senang Di Download Artinya Sudah Launching Single Saya Panjal 15 Ini Single 15 Juga Ada Maknanya Loh Itu Kan Siji S5 Jadi Maknanya 1 Dan 5 5 Itu Kan Ini Ini Mas Mas Dati Udah Belum Mas Ada lagi yang disampaikan Mas Mac Mas Yang Sampai Mau ya Jaga Kesehatan Sudah Ya Ikutin Protokol Karena Untuk Kesehatan Bersama Terus Jangan Lupa Makan itu harus ya atas waktunya, atas kerawanya atas banyak sekali ilmu yang kita dapat sukses terus untuk Panjendengan, sehat dan bahagia salam untuk keluarga oke, terus berkarya yang selalu setia apabila ada salah kata, salah ucap yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, ketemu lagi di Potsyandu Inti Negur Guyu, wassalam